Dalam beberapa hari terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar di kota Jambi mengalami ketidakstabilan. Salah satunya di pasar simpang pulai kota Jambi. Harga ayam yang mulanya di harga Rp26.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan oleh pemilik usaha rumah makan. Pengusaha atau pemilik rumah makan di kota Jambi mulai mengeluh karena harga daging ayam terus naik. Hingga saat ini harga daging ayam di Jambi menyentuh angka Rp30.000 per kilogram. Meski tidak signifikan, namun dengan ketidakstabilan harga daging ayam tersebut berpengaruh pada pemilik rumah makan yang memutar otak lebih keras untuk mengimbangi tingginya biaya operasional dengan pemasukan yang mereka dapat. Salah seorang pemilik usaha rumah makan, Waryono, mengatakan dirinya lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dibandingkan harus menaikkan harga ke pembeli. Dengan harga di masyarakat itu kan kita kan pengennya murah untuk pembeli itu, sedangkan bahan baku ini gak pernah stabil. Bahkan naik, 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 dan terus naik. Nah, itu pengaruh lah di kami. Usaha kecil gini kan yang namanya pembeli itu yang udah jadi pelanggan pengennya murah banyak. Sedangkan mereka gak pernah tahu harga pasaran itu seperti apa. Sangat pengaruh di usaha kecil kayak kami gini. Tingginya tingkat penjualan lauk yang berbahan dasar ayam dibandingkan dengan lauk lainnya membuat Waryono mengeluh akan kenaikan harga yang terjadi hampir di setiap harinya. Dirinya mengaku dapat menjual beraneka ragam jenis olahan ayam hingga 10 kg per hari. Ia berharap pemerintah daerah atau dinas terkait dapat memberi solusi bagi masyarakat agar harga bahan pokok ini tetap stabil.